Terima kasih. 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 Maksudnya Kabupaten Negara Nilir ini karena kita harus bahu-membahu bagaimana menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat karena tagline juga di Partai Golkar, Golkar menang, rakyat sejahtera. Oleh karena itu, maka kita bersama-sama dalam tempatan ini melaksanakan satu padu dengan masyarakat dalam membangun kebersamaan. Pak, di atas bangunan ini Bapak kembali menikaskan tidak ada dualisme, hanya versi yang ini Pak, yang diakui. Seperti apa itu Pak? Jadi kepengurusan ini kan sudah jelas bahwa secara kajian hukum ada keputusan menguap Partai dan juga ada penolakan dari pengadilan negeri Kayu Anung, termasuk juga dari penegasan Partai Golkar Provinsi Sumatera. Tidak ada kepengurusan dualisme, tidak ada status quo, sehingga satu-satunya Partai Golkar Perbuatan Negara Nilir adalah pemimpinan Haji Endang Pewisar sebagai Ketua dan Muhammad Hakim Ardaya sebagai sekretaris. Jadi ini jelas baik secara hukum maupun secara organisasi, satu kesatuan dan juga Alhamdulillah di Sipol KPU ini telah menyatakan bahwa kemimpin kamilah yang sah dan dapat mengikuti kebesertaan pemilu 2024. Pak, ini kan mau calon mesin, dukungan kepada Pak Erlang Yankar gimana? Tentu kita seluruh kader Kabupaten, Kecamatan sampai ke desa termasuk Kolkar, kelompok kader Partai Golkar ini bahu membahas. Terus bersama, bergandingan tangan, guna menyatukan visi dan misi. Berjuang membesarkan Partai Golkar ini untuk mengusuk Bapak Erlang Yankar sebagai calon presiden. Dan insya Allah apabila ditetapkan menjadi calon presiden, Kabupaten-Kecamatan Ilir siap untuk berjuang, membesarkan, dan juga memenangkan Bapak Erlang Yankar sebagai presiden hukum. Apakah ini salah satu bentuk langkahnya? Kita konkret di dalam hal ini adalah konsolidasi sampai ke desa kelurahan. Dan kemudian juga kita membentuk Kolkar termasuk juga elemen-elemen masyarakat. Kita sudah menugaskan para fungsionaris kita untuk turun langsung kepada masyarakat. Dan membuat sesuatu, membuat hal-hal yang penting, guna mensosilasikan Partai Golkar, mensosilisasikan Bapak Erlang Yankar Tartot sebagai presiden Republik Indonesia. Pak menjelang calonan ini, sudah penjaringan Bapak Calek? Partai Golkar sudah jelas, berdasarkan surat instruksi nomor 27 tahun 2021, ini mengamanankan semua Partai Golkar Kabupaten-Kota untuk menyiapkan atau menyusun daftar calek yang pada akhirnya ditugaskan menjadi fungsionaris Partai Golkar. Hari ini, kita sudah jelaskan bahwa ada tahapan formasi 200 dan juga ditudukkan nanti 150 persen dan nanti pada waktunya akan menjadi 100 persen guna kita jadikan calek sementara yang diusulkan ke Partai Golkar. Tadi Bapak didampingi tiga praksi yang notar di PRD, Pak. Nah, yang limanya kayak mana itu, Pak? Kita sudah jadi satu kesatuan. Jadi, kita sudah semua menjalankan tugas sesuai apa yang diinstruksikan oleh Partai Golkar maupun DPP. Tentu ini kita harus menjaga kekompakan ini dan tiga anggota praksi turut hadir di kegiatan. Dengan peringatan atau dirgahayu Partai Golkar 258 ini, Partai Golkar terus menyusun strategi. Kemudian juga kita turun ke lapangan guna memenangkan pemilu di 2020. Artinya kita akan men-support pemerintah di leading sektor DPP? Tentu kita bersinergi dengan pemerintah dan memang kalau dibutuhkan, Partai Golkar tiap selalu untuk mengwujudkan cita-cita apa yang disiapkan oleh pemerintah. !' Sampai jumpa di selanjutnya. selamat menikmati